Yoni Musaat atau YM, perempuan berumur 36 tahun ini di gelandang petugas Polres Ponorogo. Ia diduga merupakan pelaku perampokan dan pembacokan bos hotel di wisata Telaga Ngebel Ponorogo, ibu satu anak, warga desa Kemiri, kecamatan Jenangan Ponorogo ini mengaku merampok karena terlilit utang 2 juta rupiah. Semua aksi yang dilakukannya sudah direncanakan, pelaku hafal situasi hotel karena sering check-in di hotel tersebut. Awalnya, pelaku hanya merampas perhiasan korban dan mengancam dengan senjata tajam, lantaran korban melawan, pelaku membacok leher dan tangan korban dengan pisau yang sudah disiapkan. Pelaku berhasil membawa kalung dan dua cincin milik korban. Emas hasil curian digadaikan. Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengatakan, sepekan lalu, aksi perampokan terjadi salah hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Kasmira, pemilik hotel menjadi korban perampokan dan pembacokan dengan luka serius di wajah, punggung dan saat menjalankan aksinya, pelaku menyaru sebagai tamu hotel. Kemudian merampas kalung dan karena korban melawan, pelaku menyerang korban dengan senjata tajam, korban mengalami luka di wajah, tangan dan leher. Korban yang terluka disekap dalam kamar dan pelaku kabur. Korban berteriak minta tolong dan diselamatkan warga. Setelah sepekan, polisi berhasil menangkap pelaku. Kini, pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Di konfirmasi usai gelar perkara perampokan itu, kepada tim penyidik, tersangka mengaku tidak berniat melukai korban Kasmira, dirinya hanya menakut-nakuti korban agar mau menyerahkan kalung yang sedang digunakan. Namun, korban malah melawan sehingga terpaksa tersangka melukainya. Saya tidak niat melukai atau membunuh, cuma mau minta kalungnya, tapi malah melawan. Saya menyesal, aku tersangka YM, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat. Terima kasih telah menonton.